Nekat daftarkan merek Cita Yam Fashion Week, Baim Wong kini banjir kritikan netizen. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Para Sobat GRID, kalian pasti sudah tak asing lagikan dengan fenomena Cita Yam Fashion Week. Hal ini tentu saja menyedot atensi dari selebriti tanah air termasuk pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya, fenomena ini berawal dari para remaja asal Cita Yam Bojonggede, Depok, Jawa Barat yang memenuhi area Dukuh Atas Jakarta Pusat. Remaja yang berada di Dukuh Atas itu dibuatkan konten video soal busana oleh para kreator konten. Setelah viral, Dukuh Atas menjadi tempat pertemuan para remaja tersebut hingga muncul istilah Cita Yam Fashion Week. Namun, di tengah hangatnya fenomena ini, ternyata perusahaan Baim Wong berinisiatif untuk mendaftarkan istilah Cita Yam Fashion Week sebagai merek dan mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual. PT Tiger Wong Entertainment tercatat mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Cita Yam Fashion Week pada 20 Juli 2022. Kenapa saya tergerak? Berawal semua ini karena istri saya. Karena dia mengerti dunia fashion dan dia melihat Cita Yam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah mempedulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia, fashion itu nggak harus mahal dan mereka bangga memakainya. Kata Baim Wong seperti ditulis di Instagramnya. Sontak, inisiatif dari Baim Wong mendaftarkan Cita Yam Fashion Week menjadi merek lantas menuai polemik di kalangan publik. Bahkan, ia pun sempat trending di media sosial Twitter. Bukan tanpa sebab, itu karena sebagian besar masyarakat menilai Baim tidak semestinya mendaftarkan Cita Yam Fashion Week sebagai merek yang akan ia gunakan dalam perusahaannya. Pasalnya, lahirnya Cita Yam Fashion Week bukan ide dari suami Paula, melainkan remaja-remaja pinggiran Jakarta, termasuk Cita Yam yang sering berkumpul di kawasan Dukuh Atas.